Halo para penggemar sinetron Samudacinta dimana saja anda berada Selamat berjumpa lagi dengan channel ini yang selalu memulakan alur cerita sinetron Samudacinta Kali ini Mimin akan coba untuk membahas alur cerita Samudacinta untuk nanti malam Sepertinya Samudah akan menyewa pengacara untuk memperjuangkan cinta Agar cinta bebas dari tuduhan serta hukuman yang mengancamnya Namun kepada yang baru saja bergabung jangan lupa like komen serta subscribe-nya esok Serta aktifkan lonceng notifikasinya Terima kasih Seperti yang terlihat di layar kalau Samudah sedang mengunjungi cinta yang pada saat itu berada dalam tahanan Akhirnya mereka pun bertemu untuk melepaskan rasa rindu yang beberapa saat terlewatkan Mereka nampak bahagia Sepertinya memang mereka tidak bisa untuk dipisahkan Namun apalah daya ketika saat ini Karena proses hukum sedang dijalani oleh cinta Nampaknya cinta juga merasa rindu terhadap mentari Karena pada saat itu mentari tidaklah datang untuk mengunjung Atau ketika diajak Samudah mentari tidak mau untuk diajaknya Rupanya Ariel telah mempengaruhi mentari Dikala ia sekolah bersama Alan Sehingga yang ada dalam pikiran mentari Kalau ibunya adalah seorang pembunuh Dasar namang mentari masih anak kecil Tentunya tidak tahu apa-apa Yang tahu mereka apa yang dikatakan orang lain Itulah kenyataannya Andai saja Ariel tidak berbicara demikian terhadap mentari Tidaklah mungkin hal ini terjadi Dasarnya otak Ariel kotor Dia bisa saja memanfaatkan mentari Untuk mengacaukan suasana Akhirnya Samudah pun berusaha untuk menghibur cinta Agar cinta tetap nyaman Dan Samudah pun selalu memberi semangat terhadap cinta Tabah dan bersabar dalam menghadapi semua ini Karena yang sebenarnya Samudah pun tidak ingin Hal ini terjadi Namun apalah daya Karena semuanya sudah terlanjur Sehingga cerita akhirnya Pengacara Samudah pun hadir Untuk membicara tentang kelanjutan daripada proses cinta itu Tentunya Pengacara pun akan lebih selektif Apa sebenarnya yang terjadi Daripada kejadian yang menimpa cinta Beberapa waktu lalu itu Dan tentunya Barang-barang bukti akan segera dikumpulkan Yang terjadi di Grenusa pada saat itu Pada intinya Samudah akan berusaha Melalui pengacaranya Agar persoalannya bisa dibuka dengan tirang-benderang Tanpa ada rekayasa Ataupun unsur kesengajaan Untuk menjurumuskan orang lain Agar orang lain celaka Untuk sementara ini Cinta harus pasrah dan sabar Ketika ia di dalam tahanan Bersama Vina Semoga aja dengan adanya hal seperti ini Vina semakin sayang terhadap cinta Begitu juga sebaliknya Namun rupanya di sisi lain Andrian Sepertinya Memojokan cinta dalam hal ini Sehingga ia pun memberitahukan Kepada yang lain Terutama kepada Ariel Di dalam hal ini Seolah-olah Cinta yang paling bersalah Sementara dia pun sebenarnya tidak tahu Permasalahan yang sebenarnya Akhirnya Samudah bersama Andrian pun cekcok Dan disitulah Terjadi perkelahian Antara Andrian bersama Samudah Sementara itu Andrian ngotot Atas pendiriannya Di sisi lain Samudah pun Tetap pada keyakinannya Kalau cinta itu Tidaklah bersalah Akibat masalah tersebut Akhirnya Andrian pun Menerima serangan Dari Samudah Sehingga Andrian pun terkapar Pada saat itu Di sisi lain Penjara yang dihuni oleh Cinta bersama Pina Terjadi sesuatu Hingga terjadi Kepulauan Asap Entah apa yang terjadi Pada saat itu Sehingga Asap pun Memasuki ruang tahanan Pina Ataupun Cinta Tentang bagaimana Kelanjutan daripada Sinetron ini Tonton terus Sinetronnya hanya Di layar kesayangan Anda Terima kasih sudah Mau menonton video kami Mohon maaf Jika ada kata-kata yang salah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video kami